Welcome back to my youtube channel Seperti janji aku Yang sudah aku tulis di instastory instagram Kalau aku mau share Resep original dari es manga Pasti kalian sudah pernah mencoba buat es manga ini Ataupun kalian pernah beli mungkin Tapi kalian tau gak siapa Pertama kali yang membuat resep es manga ini Nah sebenernya es manga ini tuh Udah lama ada Dan tapi kalian tau gak siapa yang pertama kali Buat resep ini dan mempostingnya Di sosial media Nah aku sendiri juga udah pernah buat es manga ini Gak tau Entah tahun berapa Karena yang jelas pada saat itu aku juga Belum punya youtube channel jadi aku gak bisa share Tapi sekarang aku mau share Resep originalnya dan aku mau cerita siapa yang pertama kali buat resep es manga ini Yang pertama kali buat es manga ini itu namanya Mbak Wi Jacob Mbak Wi ini adalah seorang baker juga dan dia itu tinggal di Batam Nah kebetulan Nah kebetulan Laki mie Aku juga dulu pernah tinggal di Batam Dan kenal siapa Mbak Wi ini Mbak Wi ini buat es manga itu biasanya di bulan puasa Dan selalu menjualnya Es manga ini salah satu favorit aku Di rumah keluarga aku dulu untuk menu berbuka puasa jadi kita selalu beli di tempat Mbak Wi Dia udah pernah share resep ini di Facebooknya Nah dan resep ini tuh udah banyak sekali dibuat ulang oleh orang-orang seluruh Indonesia mungkin ya dan dipake untuk jualan dan ini laris untuk dibuat menu jualan Nah si Mbak Wi sendiri itu gak pernah keberatan Dia juga udah buat Udah sering bilang Saya gak pernah keberatan resep saya di share ataupun dibuat untuk jualan ataupun untuk di konsumsi sendiri Nah lalu Kalau kalian misalnya searching di Google Es manga gitu kan Itu banyak sekali resep-resepnya Yang mana sih yang original gitu kan Nah Aku kali ini mau share resep yang original plus dengan merek-merek produknya Jadi kalian bisa buat es ini persis sama seperti yang autentiknya Aku udah gak bawa lagi panjang lebar ngomong Yang jelas aku ucap terima kasih sekali Mbak Wi Ini resepnya enak sekali Dan terima kasih udah berkenan untuk men-share resep ini ke halayak ramai Sehingga kita juga bisa menikmati es Mbak Wi Walaupun kita gak berada di dalam satu kota lagi Teman-teman yang lain juga berada di luar kota Kita tetap bisa istilahnya Oh ternyata seperti ini Es Es manga ala ujek Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa di subscribe Kemudian di like Ataupun di share Lalu kalau kalian mau menanyakan sesuatu mengenai video-video yang ada di channel aku Boleh langsung tulis di kolom komentar Atau gak ke DM Instagram aku Ayo kita mulai videonya Nah teman-teman Ini adalah bahan yang dipergunakan untuk membuat es manga Yang pertama Ada manga harum manis Dan nutrijel manga yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian ada air gula Lalu ada susu kental manis Kemudian ada air putih Kurang lebih 1 liter Lalu ada sun quick orange Nah disini saya memakai sirup orange merek pohon pinang Karena saya kemarin gak menemukan yang merek ABC Nah langkah yang pertama kita buat dulu biangnya Dengan mencampur sirup orange Kemudian sun quick orange Lalu susu kental manis Kental manis Kemudian air gula Nah untuk air gulanya Itu tergantung selera teman-teman ya Kalau misalnya kurang manis Bisa ditambahkan lebih banyak Kemudian diaduk sampai rata Nah setelah biangnya jadi Lalu ditambah dengan air putih Kurang lebih 1 liter Kemudian diaduk Lalu masukkan potongan mangga dan nutrijel Dan selesai Siap dihidangkan Gampang bukan? Nah kalau aku lebih suka disajikan dingin tanpa es batu Tapi kalian bisa menambahkan es batu jika mau Sampai jumpa di atas batu jika mau Nah gimana? Mudah kan cara membuatnya? Dan bahan-bahannya juga pasti ada di supermarket Nah selamat mencoba Dan terima kasih Mbak Wi sudah share resepnya Dan kita semua bisa menikmati es mangga ala with Jacob Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye